assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat kelas semuanya alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya isma dan teman-teman semuanya ini saya kembali melakukan solo camping dan mungkin kalian buat para penggemar camping pasti suka banget kalau ngeliat-ngeliat yang solo camping solo camping tapi malam hari ini saya berbeda teman-teman saya camping disini bukan tempat yang seharusnya buat camping tapi saya memang disini itu nekat datang kesini, kenapa? karena saya mendapatkan informasi bahwa lokasi ini itu ada yang jenggal teman-teman jadi ini saya dengar sendiri ya dari pihak keluarga dekat sini ini kan tempat ini itu di luar kayak masih terbuka banget dan masih banyak kayak hutan-hutan yang pohon-pohon yang tinggi gitu ya teman-teman ya dan memang masih banyak keluarga yang datang kesini untuk mencari kayu bakar itu yang paling utama dan selain itu juga ada orang yang kesini datang untuk mencari burung ya teman-teman ya tapi ini itu setelah makin hari makin kesini itu tempat ini menjadi berubah jadi angker teman-teman enggak seperti dulu semakin kesini semakin sepi dan bahkan jarang banget ini karena bahkan setiap harinya itu di lokasi ini kayak setiap orang ya yang datang untuk mencari kayu bakar ataupun mencari apapun intinya yang beraktifitas disini itu mereka selalu mendengar seperti suara tangisan dan tangisan itu belum ditemukan itu asalnya dari apa teman-teman katanya dan sudah dicari siapa sih yang menangis ini yang nangis siapa gitu ya atau siapa atau ada yang lagi nangis disini nah yang dicari itu enggak pernah ketemu ini benar-benar enggak ada yang tahu itu suara tangisannya itu dari mana dan waktu dicari ini tiba-tiba suaranya itu diem teman-teman hilang terus nanti tiba-tiba ada lagi yang nangis tapi dari arah yang berbeda aneh banget kan teman-teman makanya saya ini nekat datang kesini untuk melakukan solo camping saya ingin buktikan benar gak sih yang dibicarain sama warga-warga yang disini soalnya ini beritanya udah booming banget di desa ini benar gak nih makanya saya ingin buktikan disini sekalian saya juga cari tahu itu sebenarnya suara apa ya ini nanti saya tinggal istirahat disini aja saya sih waktu kesini itu memang udah cek ya di tempat sini di deket tenda saya itu masih aman semuanya masih aman tapi waktu saya perjalanan menuju kesini saya gak merinding sedikit ya teman-teman ya soalnya saya itu tiba-tiba kayak memang denger denger seperti suara tapi saya gak begitu jelas ya teman-teman karena jauh banget jangkauannya saya udah cari juga tengok kanan kiri semuanya saya senterin saya gak lihat ada apa-apa saya kesini aja sendirian teman-teman terus tadi saya prepare siapin semuanya saya juga udah sempat makan tadi terus sekarang tinggal saya setirah disini teman-teman sambil kita buktikan bener gak sih ada itu lagi apakah mungkin ini saya kan ada ya saya datang kesini saya akan mendapatkan kayak gangguannya warga ini dapatkan juga gak sih teman-teman kita buktikan dan iya ini ini saya dapat informasi langsung dari orang ya dia itu warga dekat sini juga dia perempuan dia datang kesini untuk cari kayu bakar dan ini dia itu waktu datang ke lokasi sini dia tiba-tiba buah buah dadanya itu terasa kayak sakit banget teman-teman sakit banget katanya sampai dia nangis padahal dia waktu datang kesini itu baik-baik aja gak ada luka gak ada kayak keluhan sakit disini itu gak ada teman-teman semuanya sehat walafiat tapi dia datang eh tiba-tiba sakit banget udah dicoba ya dibawa ke dokter ke ini tapi itu gak ada gejalanya dan waktu dia sampai di rumah keluar dari lokasi sini dia baik-baik aja lagi cuma kan yang namanya manusia ingin memastikan tiba-tiba tadi sakit itu sebenarnya ada apa nah udah dicari tau kan ke dokter gak ada yang dokter itu bilang aman-aman aja kok mbak gak ada yang sakit di dalam gak ada katanya kayak gitu kan aneh banget kan teman-teman ini bukan satu dua wanita loh tapi udah beberapa kali kalau ada wanita yang datang kesini kadang itu merasa kenyang seperti itu makanya nih saya juga agak sedikit waspada juga disitu takutnya ini ada sesuatu di lokasi ini dan saya juga nanya ini sakitnya kayak apa sih gitu kata orang kan kalau orang yang lagi menyusui kan juga katanya sakit kan kalau lagi itu katanya itu jauh dari itu teman-teman jauh lebih sakit daripada itu ini sakitnya luar biasa banget katanya tapi ya saya mau doanya aja ya ke teman-teman ya semoga saya disini ini baik-baik aja karena saya disini juga niatnya juga baik gak bermaksud apa-apa semoga aman-aman aja ya semoga teman-teman saya setelah dulu teman-teman dan seperti biasa di depan juga ada kamera bismillahirrahmanirrahim kesan-teman Terima kasih telah menonton Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ini saya nggak salah lihat tadi teman-teman kan ada bayi di sini ada bayi tapi kok langsung ngilang ya Assalamualaikum ini suara tangisan teman-teman di depan Assalamualaikum Astagfirullahaladzim ini yang bukannya bayi yang tadi tidur sama aku yang tiba-tiba di sampingku ya iya teman-teman Astagfirullahaladzim hai Allah bismillahirrahmanirrahim teman-teman coba saya terawang dia soalnya ini kalau diajak komunikasi itu masih susah soalnya dia ini bayi ya teman-teman ya ığını hai 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 tersebut teman-teman ini saya udah udah lihat semuanya ya jadi ini sebenarnya waktu dia baru lahir dia itu kayak nggak tahu maksud dari orang itu ngapain entah itu orang tua dia ataupun orang lain tapi yang jelas dia itu tiba-tiba ditinggalin tapi ini lokasinya kayaknya ini tuh masih agak kedalam teman-teman jadi ditinggalin sendiri saya lihat itu nangis kenceng banget kenceng banget tapi nggak ada orang yang menemukan karena posisi itu malam dan gelap banget teman-teman nggak ada orang selain yang ngantar dia kesini ninggalin dia itu disini saya nggak tahu tujuan itu untuk apa ya yang jelas saya itu melihat itu dan dia itu sampai ini ya nggak ada semuanya ada makanya dia itu sering banget kayak berada di lokasi sini untuk mencari ibunya teman-teman dan ternyata orang yang ingin sakit itu sama bayi ini tuh kayak di apa ya namanya dia itu kayak minta menyisui gitu loh ke orang itu makanya rasanya itu sakit banget dan karena dia makanya setelah orang itu pergi dari lokasi sini baik-baik aja normal lagi nggak ada yang sakit teman-teman ya iya iya sebenarnya bayi ini masih suci ya teman-teman ya karena dia juga masih kecil baru lahir jadi dia belum pernah ngelakuin apa-apa tapi sebenarnya dia ini baik teman-teman dan dia juga nggak sembarangan kayak minta ini ke yang tiba-tiba minta disusui itu bukan ke sembarangan orang ya tapi ke orang yang dia itu kayak memiliki ini teman-teman niat yang kurang baik karena dia juga eh tenang saya di sini nggak mau ngapa-ngapain saya cuma ingin membuktikan aja ternyata bener suara itu dan kenapa orang yang sakit di sini karena kamu ya saya makluminya tapi saya mohon sekarang kamu jangan berada di tempat ini lagi ya kamu anak baik masih suci dan kamu seharusnya sudah berada di sini iya pasti orang itu sudah mendapatkan balasannya kok saya bantuin kamu doa aja ya saya kirim kamu doa karena kamu mungkin masih berada di sini itu karena kamu itu sama sekali belum ada yang mendoakan kamu kan belum ada yang mendoakan kamu karena kamu itu saya ditinggal sendiri di sini teman-teman jadi alangkah baiknya sekarang kita doakan dia doakan bagi yang masih suci ini semoga dia diterima di sisinya di tempat yang sungguh luar biasa indah ya teman-teman ya kita kirimkan al-fateha bareng-bareng Alhamdulillah Alhamdulillah Masyalla ini tiba-tiba berluangnya banget ya teman-teman yang dulu udah aman temen-temen nih temen-temen mau lihat samping sampai udah enggak ada apa-apa tuh soalnya tadi saya udah udah cek gitu aman tuh kan nah ini lokasinya yang saya lihat itu itu disana masih ke atas temen-temen tuh tuh masih ke atas lagi kesana agak lumayan jauh tentu aja ini udah terkecahkan ya sumber dari suara dan kenapa ada orang yang tiba-tiba bawah dedenya itu terasa sakit temen-temen Oke saya mau masuk lagi ya Alhamdulillah temen-temen akhirnya kita bisa mencahkan masalah ini ya temen-temen dan memang bener apa yang dikatakan warga dan buat temen-temen semuanya yang udah mau mengirimkan doa juga buat yang tadi saya ucapkan terima kasih banget dan ini buat ini juga ya pelajaran buat kita juga dan kalau misalkan kita datang ke lokasi yang seperti ini entah itu niatnya cuma dari kayu bakar ataupun apa yang jelas kalian itu berdoa dulu supaya nggak ada kayak yang makhluk yang jahat itu gengguin kita gitu aja temen-temen karena kan kita disini hidupnya berdampingan jadi kita saling menghargai aja ya temen-temen soalnya kalau kita punya niat yang yang baik pasti kita juga nggak akan kenapa-kenapa temen-temen Oke ini saya udah selesai mungkin saya istirahat dulu sampai agak pagi nanti saya kemas-kemas langsung saya pulang aja temen-temen soalnya saya juga udah capek dan insya Allah lokasi ini udah warga udah bisa aktivitas kesini lagi tanpa adanya gangguannya seperti dulu-dulu lagi temen-temen kasih ya temen-temen ya saya menserah dulu saya pamit saya tahu jika ada kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati